Intro Halo sahabat edukasi, nama saya Isa Nabi Zaid Saya Ahmad Syakir Hidroilha Dan saya Muhammad Raffinul Prasetyo Dan kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Assalamualaikum pak Eh jadi kira-kira kita ngambil tema yang mana nih? Ya yang biru juga ada 4 tema Coba yang tema yang kita belajar Oh iya, aku jadi teringat peristiwa kemarin Halo, ada yang perlu dibantu? Ini saudara saya Saya tidak bisa menemani dia sampai akhir Oh tidak apa, nanti saya akan hantarkan Berapa lama ya dan kira-kira kemana saja? Dari sini nanti kita akan ke dokter 1 Untuk pemeriksaan Kemudian ke laboratorium Untuk mengambil darah Dan setelah itu ke dokter 2 Buat konsultasi Kemudian ke farmasi untuk mengambil obat Dan datang ke sini lagi Oh banyak juga ya Oh tidak apa-apa Shoki Saya bisa sama produknya Oke Oke, mari sini Oh, aku juga keringat apa Berita itu yang kita tonton 4 hari lalu Sama sekali permisa Kembali lagi bersama saya Raffi Nur Prasetyo Di liputan kali ini saya akan menyampaikan sekilas info dari WHO Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Memprediksi jumlah defable terus bertambah setiap tahun Pertambahan tersebut dipicu 2 sebab Yakni penuaan kompulasi manusia Dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular Kendati jumlah penyandang disabilitas bakal bertambah Hanya beberapa negara yang memiliki mekanisme penunjang layanan kesehatan yang memadai Bagi penyandang disabilitas Masih banyak kondisi yang menghalangi defable Untuk mengakses layanan kesehatan maupun fasilitas umum Demikian sekilas info hari ini Selamat sore dan selamat beraktifitas kembali Saya Raffi, pamit undur diri Tapi kita cari informasinya gimana ya? Gimana kalau kita tanya-tanya ke rumah sakit aja? Yaudah kita langsung survei aja Kalau udah Ayo kita let's go Defable merupakan kata dari bahasa Inggris Defendability Yang berarti kemampuan berbeda Kata ini didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda dibandingkan dengan orang kebanyakan Kaum defable memiliki kebuduhan yang sama dengan masyarakat umumnya Dari hasil kunjungan kami Mereka mengalami kesukaran bila tidak ada yang mendampingi Seperti saat mereka berada di lingkungan ruangan publik yang tertutup Sebagai contoh Di dalam ruang sakit Tidak tersedia gajing blok Untuk orang tunan nature Yang bisa menuntun mereka ke berbagai ruangan Dari sinilah Kami mencoba membuat alat yang ramah bagi orang disabilitas Sehingga saat mereka berada di dalam ruang public area Mereka bisa melakukan sendiri Tanpa rasa cemas dan risau Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat prototipe kursi roda adalah Dua buah robot M-Bot Neo dengan sensor RGB dan ultrasonic Dua buah karton bergelombang ukuran A3 Beberapa pasang baut dan mur Beberapa buah bracket besi berbentuk L dan selotip Cara membuat prototipe kursi roda Membuat pola sesuai prototipe kursi roda Memotong karton bergelombang sesuai pola Membuat lubang tempat baut dan mur Melipat karton dan memasang kursi roda ke robot M-Bot Neo Menggunakan baut, mur, bracket L dan selotip Untuk membuat prototipe rumah sakit Diperlukan dua buah karton bergelombang ukuran A02 gulung lagban berwarna hitam Beberapa lembar kertas untuk mencetak kartu, kode warna dan berbagai macam selotip serta alat tulis Cara membuatnya membuat lintasan kursi roda Untuk tiga ruangan dokter Satu ruangan laboratorium Satu loket farmasi Dan satu ruang tunggu Memasang kartu kode warna di tempat yang sesuai Yang diakhiri dengan memasang label ruangan agar mempermudah proses pemograman kursi roda Sekarang kami akan uji coba kartu warna untuk prototipe Ini sensor yang digunakan untuk mendeteksi warna Sensor ini dinamakan Quad RGB Sensor Kita pakai sensor yang bagian ini Nah, kalau kita tekan tombol B disini Itu akan mendeteksi warna dan menunjukkan di layar nama warnanya apa yang dibaca Terima kasih Prototipe kursi roda di program agar dapat mengikuti lintasan menggunakan RGB sensor Kemudian kursi roda di uji menggunakan lintasan di prototipe rumah sakit Sekarang saya akan memperagakan cara kerja kursi di fabel pintar Prototipe ini menggunakan dua kursi roda Namun untuk simulasi kami hanya menggunakan satu buah agar terlihat lebih jelas Kursi roda pintar dinyalakan dan ketika tersambung dengan wifi Lampu berwarna merah akan menyala Selanjutnya Selanjutnya, tombol A ditekan dan kursi roda pintar akan menanyakan tujuan Kursi roda pintar akan segera bergerak keluar dari ruangan tunggu ke ruangan tujuan Untuk pergi ke ruangan lain Untuk pergi ke ruangan lain tombol A ditekan sekali lagi dan proses sebelumnya akan diulangi Kursi roda pintar sekali lagi Kursi pintar sekali lagi akan bergerak ke ruangan tujuan Kursi roda pintar sekali lagi akan bergerak ke ruangan tujuan kembali ke ruang tunggu dan kursi roda pintar pun akan bergerak menuju posisi awal Kursi roda pintar dilengkapi dengan fitur pengaman dimana ketika ultrasonic sensor mendeteksi halangan di depan kursi roda pintar akan berhenti Kursi roda pintar akan bergerak kembali meneruskan perjalanannya Berikut ini adalah beberapa perbaikan prototipe yang kami lakukan agar project ini menjadi lebih baik lagi Kursi roda pintar ini akan membantu kemandiran kaum defable di fasilitas umum dengan cara yang praktis, aman, dan mengurangi kekhawatiran tidak bisa mengakses fasilitas umum dengan baik Kami berharap kursi roda pintar ini dapat diwujudkan di dunia nyata sehingga membantu kaum defable dimanapun berada Sahabat edukasi, dari uji coba dan simulasi yang telah dilakukan kita dapat simpulkan bahwa kursi roda pintar ini bisa digunakan sebagai robot alternatif yang dapat membantu kaum defable di fasilitas umum Program dan RGB sensor pada kursi roda pintar akan membantu kaum defable menuju beberapa destinasi di fasilitas umum tanpa berdamping Ultrasonic sensor yang dipasang di bagian depan akan menjadi fitur pengaman yang mencegah kursi roda pintar menabrak halangan yang berada di depannya ketika sedang berjalan Sabuk pengaman yang dilambahkan akan membantu penyempurnaan robot dari segi keamanan bagi kemakainya Sekian presentasi dari kami Sampai jumpa lagi di acara Ki Hajar STEM berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa